Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Azuchi di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay samurai warriors kita dimana kita akan memulai story baru dengan karakter yang baru kita bikin ya walaupun disini karakternya ada 2 karena setelah video yang sebelumnya itu kita buat officer baru namanya sama tapi statnya beda karena yang ini kita latihnya lebih hebat lagi dan ternyata stat karakternya itu tergantung dengan gimana kita ngelatih mereka waktu di mode yang new officer ya makanya kita bakal keep yang ini kenapa kita masih keep yang lama ya kita cuma sekedar mau bandingin aja stat kedua karakter ini anyway karakter ini kita buat namanya musashi senjatanya pedang atau katana terus modelnya yang ini oke langsung aja kita mulai dan kita lihat gimana story dari new officer atau kalau disini hero ya new hero style beda man selamat menikmati 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 jadi misi musuh menikmati kedua oke 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 dapat serang pinter dia tiga kali nice kuda kita yang mana nih berarti enggak langsung menang kita udah ngalahin Nobunaga masih ada misinya oke mana Vipernya Oh ada Ambush nah ini misi kita ketiga ya kita disuruh untuk mengalahkan Oda Ambush Party yang baru muncul di camp kita musik-musik eh musik-musik apa ya ya musik kalau keadaan kita nggak bagus biasanya Oke langsung aja kita kalahkan Ambush-Embush ini sebenarnya bisa aja kita tabrak-tabrak nggak usah turut menghemat waktu dan sekalian kita ambil Oke ambil senjata disini karena kita memang mau hunting senjata siapa tahu kalau beruntung kita bisa langsung dapatin senjata ketiga Oke satu lagi All right Oda Ambush Party has been defeated Waduh kita dibilang telat nah sekarang kita disuruh untuk mengambil alih camp musuh tapi tadi kita padahal di dekat dia ya tapi dia bilang kita telat tapi kayak udah agak terbayang sih jalan cerita si karakter kita ini nanti mungkin dia bakal mengikuti jejak si Ieyasu karena kudanya aja udah sama kan anyway kita ke bagian bawah sini dulu karena ada senjata baru setelah itu kita selesaikan misi yang itu occupy di enemy maincamp tapi disini Oh Noh and Oichi are defeated berarti komandannya sudah berubah sudah bukan nubu naga lagi nah ini dia ada senjata sebenarnya di bagian kanan atas ada item tapi nggak papa nggak usah kita ambil karena terehat banyak makan waktu kalau kita kesana lagi sekarang prioritas kita misi yang ini aja ya 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 Oh ternyata campnya ada Defense Captainnya ya jadi nggak langsung terbuka dan si Yoshinari yang ngejaga camp Oda nih ayahnya si Ranmaru dia senjatanya Okatana juga berarti movesetnya sama dengan kita ya moveset karakter kita ini sama dengan moveset generic officer yang senjatanya itu katana juga Oke the enemy maincamp has been occupied what next nah berapa lama lagi musuh kita bakal tetap bertarung jadi mau nggak mau kita harus kalahin semua officer mereka biar mereka mundur secara menyeluruh ya tertutup yang ini terbuka kah Oh yang ini terbuka nggak bisa one hit kita itu ya Oke sekalian kita ambil alih juga checkpoint yang di bagian tengah nih dekat kita baru setelah itu kita ke Aduh nggak jadi nggak jadi mundur apa gunanya pintu kalau ini ya banyak yang ditutup tapi kalau di game-game yang era lama memang banyak kayak gitu terkadang ada beberapa pintu yang nggak akan terbuka mau kita main dari awal sampai habis pun nggak akan terbuka pintunya ini kita kalahin Oichi aja dulu kayaknya karena Oichi seharusnya drop senjata seharusnya oh tapi stronghold yang ini kayaknya tadi punya kita jadi kalau kita kalahin pun nggak akan drop eh gold dust bodyguardnya dia juga senjatanya katana nih nah ini larinya juga sama dengan karakter kita nah itu dia coba kita lihat apakah ini milik kita atau memang milik mereka iya punya kita makanya nggak ada drop apa-apa oke lanjut langsung aja kita kalahkan Lady Noh untuk mengakhiri stage ini ini jangkauan serangannya masih kurang mau kemana mau kemana dia malah ngasih hadiah oke minimal kita bisa lihat true musuh attacknya sayangnya nih kita nggak bisa class juga dengan dia karena musuh attack dia kan dia ngelempar bom bukan nyerang dengan senjata gitu jadi nggak akan bisa juga kita lihat classnya salah satu karakter yang agak tricky kalau kita mau parry nah kecuali dia nyerang kayak gitu nah prajurit-prajurit Oda ini lemah-lemah mereka nggak bertarung dengan favor apa tadi favor oke itu dia victory post dari edit karakter yang ini dan wajahnya kelihatan lebih itu ya lebih tua oke gitu aja kirain ada cutscene kita nyelesaikan stage ini dalam waktu 12 menit 14 detik ya singkat sih nah kita mendapatkan senjata pertama lagi tapi atributnya banyak jadi kita keep senjata pertama lagi attack 25 oke keep yang ini aja hmm nah karakter kita naik rank ke rank 4 title nya berubah menjadi loan warrior xp nya 4670 skill point masih 0 dari segi clear time kita dapat rating C item xp bonus dengan mission completion S musuh ko nya D dan overall ratingnya B oke lumayan xp nya juga lumayan karena kita main di hard jadi kalau kita dapat rating S dapat 200 xp ya 200 atau 300 ya oke langsung aja kita hmm oh iya jadi karakter yang ini waktu kita main di mode new officer kita terlalu banyak pilih tantangan yang raiding jadi suatu start mounted attack dengan mounted defense nya itu udah lumayan tinggi tapi tiba-tiba si masamune datang untuk nantang karakter kita nah kalau kita berhasil ngalahin dia itu kita bakal dapetin skill ini secara gratis skill reach nah tapi skill ini gak bisa kita upgrade sebelum kita bisa dapat start attack diatas 150 tuh kayak yang disini kan masih merah warnanya tapi kita bisa punya skill nya lebih early gitu nah jadi yang kedatangan masamune itu salah satu random event juga tapi untuk dapetinnya kita harus eee dapetin start mounted attack di angka sekian dan kasus karakter kita ya kita dapetin karena kita banyak latihan raiding nah kalau kita banyak latihan lain juga ada beberapa officer bakal datang dan mereka nantangin kita dan kalau kita kali mereka kita dapat hadiah juga ini gak ada yang bagus skill nya jadi kita skip aja ya dan ya seperti biasa sebelum kita udahan kita mau lihat dulu misi-misi yang udah kita selesaiin di stage yang tadi oke pertempuran berikutnya adalah the battle of kanawakajima nah disini officer yang kita buat gak bisa dihapus jadi nanti si musashi yang pertama kita latih kemarin kita ganti aja dengan yang lain kalau nanti kita udah buat yang baru oke langsung saja ke misi nya ini dia new officer di pertempuran ukihazama ada 7 misi kita udah dapetin 4 dari 7 sorry 5 dari 7 sisa 2 lagi yang pertama advance force kita disuruh untuk mengalahkan oda advance force misi ini otomatis di awal stage dan musuhnya itu ada di dekat kita ya jadi waktu stage dimulai jangan langsung kalahin officer musuhnya karena kalau kita kalahin gak akan dapetin misi ini oke selanjutnya protect me kita disuruh untuk mengalahkan nobunaga oda dan melindungi camp kita misi ini kita dapetin setelah kita menyelesaikan misi yang pertama tadi selanjutnya masih tanda tanya terus ada yang no escape kita disuruh untuk occupy di enemy main camp tapi misi ini kita dapetin setelah misi yang terakhir ya viper fangs dimana kita disuruh untuk mengalahkan embus party musuh yang muncul jadi urutannya pertama yang ini terus yang protect me viper fangs dulu baru kita dapetin yang no escape terakhir momentum kita disuruh untuk mengalahkan pasukan inti dari clan oda ya si ledino dan oichi oke kurang lebih itu di karena wakajima misinya hanya ada 4 walaupun dikit tapi agak tricky mungkin dapetinnya nantilah kita lihat oke untuk senjata iya masih senjata pertama standar Japanese sword pedang ya pedang yang standar biasa-biasa aja tapi tunggu ada berapa stage nya apa kita cari aja senjata kedua carinya off record gak ini gak record senjata kan ada 5 semua ya itu 1,2,3,4,5 kok ada 5 stage ya kita cari aja karena ini udah stage kedua kita cari aja senjata kedua oke temen-temen sekian dulu video kita kali ini untuk story dari karakter baru yang udah kita latih sebelumnya ya di game samurai warriors makasih banyak buat temen-temen yang udah nonton semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya dimana kita akan melanjutkan story dari si musashi si lone warrior di battle of kanawakajima